Intro Shalom, kita berjumpa kembali dalam Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Klaten Dalam rangka menyongsong Pasca dan Hari Bumi Suluh Kristiani kali ini mengambil tema Aku Bumi Sahabatmu Ketika engkau sukses, orang akan datang kepadamu dan mengaku sebagai temanku Namun ketika kamu terburuk engkau akan tahu siapa sahabatmu yang tetap tinggal bersamamu Pepatah inilah yang mungkin sedang dialami Yesus menjelang Pasca di akhir pelayanannya di dunia ini Hari itu Yesus datang masuk ke Yerusalem dan dia disambut dengan surat-surat dan penuh puji-pujian Mereka yang menyambut Yesus tentu sudah mendengar bahwa Yesus melakukan banyak musisat selama pelayanannya dan orang-orang di Yerusalem itu berharap Yesus mau menjadi juru selamat bagi Israel untuk melepaskan diri dari penjajahan Romawi Namun saat harapan yang tinggi kepada Yesus tidak menjadi kenyataan Orang-orang Yerusalem pun kemudian berbalik dan berteriak Salibkan dia, salibkan dia Mereka kecewa karena Yesus tidak mau memenuhi harapan mereka menjadi juru selamat Israel Yesus malah ditangkap, diadili oleh pemerintah penjajah Romawi Meski ditinggal sendirian dan diolok-olok, dihujat banyak orang Yesus tetap setia pada misinya yaitu mengasihi kita mengasihi kita sebagai sahabatnya dengan rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita manusia Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya Sahabat Sulu Kristiani Di masa kini masih banyak peristiwa yang sama serupa dengan yang dialami Yesus Orang-orang pada berkumpul untuk mendapatkan manfaat tetapi mereka menjadi acuh tak acuh saat harapannya tidak terpenuhi lagi Hal ini mereka lakukan bukan hanya kepada manusia tetapi juga pada bumi tempat kita hidup bersama Di dalam kehidupan ini bumi telah memperlakukan kita sebagai seorang sahabat Ia menawarkan banyak hal yang baik dan indah kepada kita Kala kita berduka, sedih, penat dengan keseharian bumi memeluk kita dan menghibur kita dengan kedamaian dan keindahannya Bumi memberi banyak hal yang kita butuhkan seperti air untuk kita minum udara untuk kita hirup pantai dan gunung untuk kita istirahat dan menghilangkan panak kemanakah kita ketika kita merasa penat lelah bekerja tentu saja kita pergi ke suatu tempat menikmati keindahan alam menjadi salah satu pilihan kita apalagi di masa pandemi saat ini kita akan lebih merasa aman untuk pergi ke pantai, gunung, sawah, dan kebun intinya adalah area terbuka dengan populasi yang tidak terlalu padat daripada pergi ke tempat-tempat tertutup seperti mal dan tempat-tempat lainnya dan foto-foto liburan yang diisi dengan berkema, berenang, bermain pasir di pantai banyak menghiasi halaman media sosial kita saat ini tempat-tempat dengan pemandangan indah di Nusantara yang kerap tidak pernah kita dengar namanya tidak pernah kita kenali apalagi kunjungi makin banyak terekspos misalnya pantai Watu Karung di Jawa Timur danau Kakaban di Kalimantan Timur pemandian air soda di Sumatera Utara dan masih banyak lagi akan semakin banyak rame bermunculan tempat-tempat yang kita cari sebagai alternatif tempat liburan kita sahabat Sulu Kristiani di bulan April ini kita kembali diingatkan oleh cinta dan pengorbanan Yesus melalui Pascah melalui hari bumi kita kita juga diingatkan oleh kasih setia bumi dan alam yang memberi kita kehidupan ketika Yesus memperlakukan kita sebagai sahabat bagaimanakah balasan kita apakah kita juga memperlakukan Kristus sebagai sahabat kita atau sebaliknya ketika bumi memperlakukan kita sebagai sahabat bagaimana dengan kita apakah kita juga memperlakukan bumi sebagai sahabat kita yang kita jaga dengan baik sadarkah kita bahwa hampir semua perilaku yang kita perbuat memiliki dampak pada bumi namun perilaku yang terlalu rutin untuk kita lakukan membuat kita semakin tidak menyadari bahwa ada dampak dari setiap aktivitas yang kita lakukan bagi bumi ini marilah kita melihat visualisasi berikut ini selamat menikmati saat ini mari dengan semangat pasca kita mulai memberi yang terbaik bagi sahabat-sahabat kita kita beri yang terbaik bagi Tuhan yang sudah mengangkat kita menjadi sahabatnya kita beri yang terbaik bagi bumi bagi kehidupan kita dan anak cucu kita nanti kita beri yang terbaik bagi kita beri yang terbaik bagi bumi agar kehidupan kita dan anak cucu kita kini dan nanti akan selalu terbelihara terjaga oleh bumi dengan segala cintanya kepada kita manusia amin mari kita berdoa kami bersyukur kepadamu Tuhan engkau senantiasa mengasih kami engkau menganggap kami sahabat sehingga engkau rela mati bagi kami ajari kami Tuhan untuk selalu dapat membalas cinta kasihmu itu dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari sehingga hidup kami mencerminkan kasihmu dalam pekerjaan pelayanan dan usaha kami kami juga bersyukur engkau memberikan sahabat bagi kami bumi ini yang setiap saat memberikan kehidupan bagi kami melalui air, matahari, tanaman segala jenis hewan yang dapat kami nikmati makanya Tuhan tolong kami semua untuk dapat memelihara bumi ini dengan perilaku kehidupan kami sehari-hari biarlah apa yang kami lakukan dapat merawat keberlangsungan bumi ini supaya anak cucu kami nantipun juga bisa menikmati merasakan cinta kasihmu yang aku menyatakan dalam keasrian keberlangsungan bumi kami dalam Kristus yang juru selamat itu kami berdoa amin demikianlah seluruh Kristiani hari ini tetap semangat terus menebar kebaikan dan Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati